Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, ini ada sebuah sistem persamaan kuadrat ya Penyelesaian sistem persamaan Y sama dengan 2X kuadrat min 3X plus 10 Dan Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 adalah Disini kita akan menentukan nilai X dan Y nya Misalnya bagaimana? Yang pertama kita kurangkan dulu ya Ini 2 persamaan ini biar gampang Jadi yang pertama akan ada Y sama dengan 2X kuadrat min 3X plus 10 Ini ya yang atas, kita tulis ulang Yang bawahnya juga sama Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 Yang pertama kita kurangkan ya Nah, Y dikurangi Y kan 0 ya Nah, sama dengan 2X kuadrat dikurangi X kuadrat Apakah tinggal 2 nya? Bukan ya Sebenarnya kan disini ada X kuadrat nih Sebenarnya ada angkanya 1 Cuma tidak tertulis 2X kuadrat dikurangi 1X kuadrat Tinggal berapa? Ya tinggal X kuadratnya Kemudian min 3X min min 6X Min sama min jadinya? Oke, positif Jadi min 3 ditambah 6X Berarti berapa? Plus 3X 10 dikurangi 8 Tinggal 2 Nah, ketemu bersamaan kuadratnya ya Setelah itu tinggal kita apakan? Oke, kita faktorkan Nah, disini ada Kurung 2 dulu ya biar gampang Ini ada X sama X Cari faktor yang dikalikan adalah Si C Yang di jumlah hasilnya adalah si B Nah, yang dikalikan hasilnya 2 Tapi kalau di jumlah hasilnya adalah 3 Faktor dari 2 itu berapa? Kan 1 dikali 2 ya Atau min 1 dikali min 2 Tapi yang di jumlah hasilnya 3 yang mana? Yang positif ya Nah, 1 dikali 2 kan 2 Setambah 2 sama dengan 3 Ada plus 1 sama plus 2 Nah Ini ada sama dengan 0 ya disini Berarti kan disini X plus 1 sama dengan 0 Berarti X nya berapa? Kan 1 nya pindah ruas ya Jadinya negatif Atau min 1 Atau min 2 Sekarang tinggal kita substitusikan ke persamaanan Ke persamaan yang pertama atau yang kedua Bebas Jadi Untuk X nya sama dengan min 1 Misalnya kita masukkan ke persamaanan yang pertama ya Jadi kan ada Y sama dengan 2 X kuadrat min 3 X plus 10 Nah, kita masukkan yang pertama ya X nya sama dengan min 1 Jadinya berapa? Jadi kan Y nya sama dengan 2 Min 1 ya Jadi X nya kita ganti min 1 Semua X nya Min 1 kuadrat Dikurangi 3 dikali X nya diganti berapa tadi? Min 1 Tambah 10 Nah Jadi Y nya sama dengan 2 dikali Min 1 kuadrat berapa? Min 1 kali min 1 yaitu 1 ya Min 3 dikali min 1 berapa? Positif 3 Ditambah 10 Jadi Y nya sama dengan 2 kali 1 Kan 2 ya 2 tambah 3 5 5 tambah 10 15 Nah Jadi kalau X nya sama dengan Min 1 Nah Ini X sama dengan Min 1 ya Jadi Y nya berapa ini? Y nya sama dengan 15 Benar loh X nya sama dengan Min 2 Berapa? Nah Kita masukkan ke Yang ini juga sama Persamaan yang pertama juga ya Atau nanti kita buatkan Di persamaan kedua juga Gak apa-apa Ini kita copy dulu Nah Tinggal kita masukkan Jadi Y nya sama dengan Kan Y nya sama dengan Min 2 ya Jadi kan 2 dikali Min 2 Kuadrat Min 3 dikali Min 2 Ditambah 10 Jadi Y nya sama dengan Langsung aja kita kalikan ya Min 2 Kuadrat berapa? 4 ya Min 2 dikali min 2 Min kali min Jadinya plus Plus 4 Dikurangi Min 3 dikali min 2 Yaitu positif 6 ya Ditambah 10 Jadi Y nya sama dengan Ini kali ya 2 kali min 4 2 dikali 4 Kan 8 8 tambah 6 14 14 tambah 10 24 Ini kalau yang tadi berapa? X nya sama dengan min 2 Jadi sudah ketemu ya Kalau X nya min 1 Y nya sama dengan 15 Kalau X nya Min 2 Y nya berapa? 24 Jadi himpulan penyelesaiannya Kan X, Y ya Jadinya yang pertama yaitu Min 1 15 Dan X nya yang kedua berapa? Min 2 ya Min 2 Y nya berapa? 24 Jadi yang pertama X nya min 1 Y nya 15 X nya min 2 Y nya 24 Misalnya kita mau buktikan nih Kita buktikan Kalau kita masukkan ya Ke persamaan 1 atau 2 Bebas Biar adil Tadi kan persamaan keduanya sudah Sekarang kita masukkan ke persamaan kedua nih Nih Kan Y nya X nya kan min 1 Y nya 15 Apakah sama nih? Oke kita coba ya Kan Y nya berapa nih? Kan 15 ya Nih Persamaan yang kedua Y sama dengan X kuadrat Min 6 X plus 8 Kita masukkan Y nya berapa? 15 Sama dengan X kuadrat Kan min 1 ya Jadinya min 1 kuadrat Min 6 dikali Min 1 ya Ditambah 8 Oke Min 1 kuadrat Kan 1 Min 6 dikali min 1 Plus 6 Ditambah 8 Jadi 15 Sama dengan Setambah 6 kan 7 7 tambah 8 15 Jadi Terbukti ya Nah Jika kalian mau masuk ke persamaan yang pertama Juga boleh Silahkan Kalau tidak sama Silahkan komen Di kolom komentar Terima kasih Cukup sekian Jika bermanfaat silahkan dibagikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh